Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jilid 14 Bagaimanapun, tidak bisa dikatakan dia mengorbankan diri sendiri, ujar Chou Liu Hiang Meski dia tidak mempersunting perempuan tercantik di dunia, namun dia memperoleh kehalusannya, keagungannya, serta istri yang setia Terima kasih, terima kasih akan kata-katamu ini kata Chou Ling Chou Lembut Selamanya kau tidak akan mengerti, setelah mendengar kata-katamu ini betap hari yang gembira hatiku ini Chai He malah harus berterima kasih kepada Hu Jin, yang telah memberitahu kejadian masa lalu Selama hidup Chai He, selamanya takkan bisa mendengar cinta asmara yang sedemikian suci murni dan mengasyikan Tahukah kau, kecuali Jin Jip, bukan saja kau orang kedua yang pernah melihat mukaku ini Kau pula laki-laki satu-satunya yang amat kukasihi, aku amat berterima kasih tatapannya semakin lembut dan semakin hangat Dengan penuh kasih sayang ia mengelus gentong kecil, perlahan-lahan lalu melanjutkan kata-katanya Karena, meskipun Jin Jip memberikan kehidupan bahagia dan tenteram selama 20 tahun Namun hanya kau saja yang bisa memberikan ketenangan hati dan keteguhan iman untuk menghadapi kematianku Mati Chou Liu Hi yang tersentak kaget Setelah Jin Jip meninggal, tujuan hidupku hanyalah untuk membongkar rahasia pribadi dan kejahatan Lam Kiong Ling Sekarang cita-citaku sudah tercapai, kau kira aku masih bisa tetap hidup perjalanan cukup jauh dan lama Waktu tiba di kilam, hati Chou Liu Hi yang masih dirundung kesedihan Dengan mendorong ia mengawasi badan Jin Hu Jin melayang-layang jatuh di telan mega ke dalam jurang yang tak terukur dalamnya Sedikitpun ia tidak mampu menolong atau berbuat apa-apa Walaupun dia melihat dengan jelas, sorot metu Jin Hu Jin menjelang ajal adalah sedemikian tenang Sedikitpun tidak memperlihatkan tekanan derita Meski dia pun tahu, kematian bagi jiwa Jin Hu Jin yang sudah rapuh tidak lebih hanyalah istirahat yang abadi Tapi dia masih merasa amat pilu dan sedih, sungguh bukan kepala ngerasa marah dan gusarnya Dia bersumpah, dia harus menemukan Lam Kiong Ling Hampir saja dia hendak segera meluruk kepada Lam Kiong Ling Malam sudah larut, tapi di dalam Hiang Tong pihak Kaipang di kilam Cahaya lilin masih terpasang terang-benderang seperti di tengah hari bolong Setiba di kilam sebetulnya tidak terpikir oleh Chou Liu Hi yang untuk segera menemui Lam Kiong Ling Maka dia hanya menemukan seorang murid Kaipang serta menanyakan di mana Lam Kiong Ling sekarang berada Di bawah penerangan sinar lilin yang terang-benderang, di atas kursi cendana yang besar itu Bagai patung duduk seseorang dengan gagahnya, dia bukan lain adalah Lam Kiong Ling Tangannya sedang menopang dagu, duduk di sana seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat berat mengganjal hatinya Seolah-olah pula sedang menunggu kedatangan seseorang Siapakah yang dia tunggu? Dari wungan rumah yang di luar sana, Chou Liu Hi yang sudah melihat dirinya Pek Giok Mo pasti sudah pulang lebih dulu Tentunya dia pun sudah tahu seorang diri Chou Liu Hi yang sudah berhadapan langsung dengan Chou Ling Sook dan bicara Lalu kenapa dia tidak segera menyingkir? Kenapa masih tetap duduk di sana? Apakah ini merupakan sebuah jebakan? Di dalam pekarangan yang luas itu sudah terpendam tenaga pembunuh yang tak terhitung banyaknya Tanpa segan-segan Lam Kiong Ling menjadikan dirinya sendiri umpan untuk Memancing kedatangan Chou Liu Hi yang Tapi pekarangan sedemikian sunyi-senyap Tak kelihatan bayangan manusia Tak terlihat adanya jebakan dan hawa angker Lantai batu hijau mengkilap di tingkah sinar bintang laksana kaca Lam Kiong Ling mendadak menengadah Serunya sambil tersenyum Apa Chou Heng sudah tiba? Sudah lama si Yau temenunggu di sini Rada kaget Chou Liu Hi yang dibuatnya Terdengar Lam Kiong Ling berkata pula Chou Heng tak usah kutlir Hanya si Yau te seorang yang berada di sini Tiada jebakan atau perangkap segala Chou Liu Hi yang tertawa besar Serunya Sudah tentu di sini tiada perangkap apa-apa Sudah tentu aku cukup legah hati Urusan seperti ini tentunya kau tidak suka bikin terkejut lain orang Sudah tentu kau tahu lebih baik persoalan ini diselesaikan di antara kita berdua saja Di tengah kumandang kata-katanya badannya sudah melayang masuk ke pendopo Dengan pandangan berkilat ia tatap Lam Kiong Ling Lam Kiong Ling pun balas menatapnya Sorot matanya setajam pisau Seperti mati serigala Setajam mati burung elang pula Lama sekali baru Lam Kiong Ling menarik nafas Katanya kau sudah tahu Bukan Chou Liu Hi yang manggut-manggut Ujarnya Kau pun sudah tahu bahwa aku sudah tahu Benar tidak Lam Kiong Ling manggut-manggut pula Katanya Tapi Siow Te masih belum menyingkir Masih menunggu di sini Tentunya Chou Heng merasa heran Bukan kau tidak menyingkir Karena kau tahu Kau takkan bisa menyingkir kemanapun Aku tidak menyingkir Lantaran aku memang tidak mau menyingkir Kalau tidak Betapa besar dunia ini Kemana saja aku tahu bisa pergi Chou Liu Hi yang menarik kursi lalu duduk Katanya Kalau kau pergi Kau harus meninggalkan segala milikmu Terombang ambing dalam hidup di pembuangan Tapi jika dipaksa untuk meninggalkan Ketenaran nama dan kekuasaan yang kau pegang sekarang Tentulah jauh lebih menderita Daripada kau menghadapi kematian Lam Kiong Ling terbahak-bahak Serunya Chou Heng betul-betul Seorang sahabatku yang paling karib Kau tahu segala isi hati dan cita-citaku Mendadak ia tarik senyum tawanya Bentaknya bengis Kalau toh begitu mendalam pengertian Bu akan pribadiku Tentunya kau tahu sampai mati pun Aku tidak akan sudi membuang segala itu Sesuatu yang ku dapat Atas jerih payahku Dengan memeras keringat dan darah Tiada seorang pun yang kuasa Memaksaku untuk meninggalkannya demikian saja Tidak bisa tidak Kau harus membuangnya Lam Kiong Ling berjengkrak Keringkrak bangun Hardiknya beringas Kenapa tidak bisa tidak Aku harus membuangnya Meskipun aku sudah membunuh Jinjip Tidak lebih karena Aku harus menuntut balas Bagi kematian ayahku Dendam orang tua sedalam Lautan Siapa manusia di dalam Kangau yang berani Mencercah perbuatanku Jadikah sudah tahu Rahasia tentang dirimu Jinjip Sangka dia bisa Merahasiakan terhadapku Apakah kau pun menyangka Bisa mengelabui diriku Cohliuh yang menghela Napas panjang Katanya Kalem Seandainya perbuatanmu itu Hanya untuk menuntut Balas kematian ayahmu Saya umpamati ada orang-orang Kangau yang mengganggu Usik dirimu Tapi murid-murid Kaipang Jika mereka tahu Kau membunuh Jinjip Apakah mereka masih Berdiam diri Dan membiarkan Kau tetap Menjadi Pangcu Mereka bergetar Badan Lam Kiong Ling Tiba-tiba badannya Melosoh tertunduk Pula di atas kursinya Kata-kata Cohliuh Hiang laksana Sebilah pisau Menusuk telak Ke ulu hatinya Seperti mendadak Jauh lebih tua Kepalanya tertunduk Katanya rawan Cohliuh Hiang Cohliuh Hiang Kenapa kau Menyudutkan diriku Demikian rupa Sebetulnya Sedikitpun Aku tidak ingin Melukaimu Kau Kenapakah Suka turut Campur urusan Orang lain Sesaat Cohliuh Hiang Berdiam diri Katanya tertawa Kecut Mungkin karena Sejak dilahirkan Aku sudah dibekali Pembawaan Suka mencampuri Urusan orang lain Sejak pertama kali Aku melihatmu Lantas aku berpendapat Kau boleh kuangkat Sebagai temanku Seumur hidup Kau Masihkah kau ingat Pertama kali Kita bertemu Di tempat mana Di kaki gunung Taisan Waktu itu Bukan saja Kiloh Suhiyong Berhasil merampok Barang kawalan Siang Gi Piaw Kiyok Dari Kim Leng Malah putri Dari Chong Piaw Tau Satian Gi Pun diculiknya Setelah mendengar Kabar buruk ini Tak terkendali Timbul sifatku Suka mencampuri Urusan orang lain Cepat aku Menyusul ke Taisan Tak kira kau Tiba lebih dulu Di tempat itu Sorot matanya Yang tajam Berkilat lambat Laun menjadi Tenang dan kalem Katanya pelan Waktu aku Tiba di sana Seorang diri Dengan mengandalkan Sepasang tapak Tangan besimu Kau sudah bikin Kiloh Suhiyong Terluka parah Melihat kepandaian Silatmu yang Luar biasa Masih berusia muda Dan gagah pula Aku jadi tertarik Kepadamu Waktu itu Bila ada orang Bertanya Kepadaku Siapakah Nghiyong muda Nomor satu Di seluruh jagad ini Tanpa sangsi Aku pasti Akan mengatakan Kepada mereka Lam Kiyong Ling itulah Orangnya Sejak pertemuan itu Kau dan aku Lantas jadi Sahabat karib Ujar Lam Kiyong Ling Tertawar Yang Setiap aku Punya waktu Senggang Pasti aku Bertamu ke atas Kapalmu Untuk Berfoya Berfoya Selama dua Hari Masih ingat Tidak Waktu aku Membuat lukisan So Yang Yang Waktu itu Adalah hari-hari Terlama Sejak kita Berkumpul Dalam lima hari Kita berdua Menenggak Habis seluruh Harak simpanan Di dalam Kapaku Pernah Satu kali Karena mabuk Aku terjun Ke dalam laut Hendak menangkap Rembulan Ternyata kau pun Ikut terjun Ke air Hendak Bantu aku Rembulan Akhirnya tak berhasil Kita tangkap Diluar dugaan Kita sama-sama Menangkap Seekor Kura-kura Laut Yang amat Besar Kura-kura Itu merupakan Hidangan Paling lezat Yang pernah Kunik Mati Selama hidup Kau dan aku Berlomba Siapa yang Makan Lebih Banyak Kura-kura Sebesar Itu Ternyata Dapat Kita Habiskan Dalam Sehari Tapi Karena itu Perut kita Berontak Dan sakit Dua hari Kedua orang Itu Tertawa Gembira Dan saling Berpandangan Seperti Sudah Melupakan Ganjalan Hati Di antara Mereka Tapi Entah Kenapa Lama-kelamaan Gelak Tawa Itu Semakin Lirih Dan Akhirnya Sirap Chow Liuh Yang Menggumam Kehidupan Beberapa Hari Itu Sungguh Nikmat Dan Menyenangkan Ada Kalanya Aku Merasa Heran Kenapa Kehidupan Gembira Selalu Terasa Begitu Pendek Asal Kau Tidak Merusak Hubungan Baik Ini Kita Tetap Masih Bisa Menikmati Kehidupan Yang Jauh Tebih Menyenangkan Asal Kau Tidak Buka Mulut Orang Lain Pun Tidak Akan Ada Yang Tau Lama Chow Liuh Yang Menepukur Lama Sekali Ia Berpikir Akhirnya Berkata Sambil Menghela Napas Jikalau Mau Berkata Ada Sesuatu Yang Dapat Menggerakkan Hati Chow Liuh Yang Itulah Persahabatan Yang Kental Kau Kau Mau Tutup Mulut Aku Tidak Akan Mengatakan Sahabat Memang Aku Tau Chow Liuh Yang Memang Sahabat Kental Lam Kiong Ling Aku Tidak Akan Katakan Tapi Kau Harus Terima Dua Syarat Ku Lam Kiong Ling Melengat Tanyanya Dua Syarat Apa Walau Kau Harus Menuntut Balas Terhadap Kematian Ayahmu Tindakan Tidak Semestrinya Begitu Kejam Tidak Pantas Pula Kau Mencelakai Jiwa Beberapa Orang Yang Tak Berbosa Aku Harap Untuk Sementara Kau Meletakkan Jabatan Pangcumu Pergilah Cari Suatu Tempat Menyekap Diri Dan Renungkan Segala Kesalahan Selama Ini Kau Masih Muda Kelak Masih Bisa Bekerja Mulai Dari Permulaan Mengandalkan Bakat Dan Kecerdikan Mu Kelak Tentu Banyak Yang Bisa Kau Hasilkan Membesi Mukalam Kiongling Katanya Dengan Tertawa Menengadah Cohliuh Yang Sahabat Baiku Kau Katakan Tidak Hendak Membunuhku Tapi Sebaliknya Kasuruh Aku Bekerja Dari Permulaan Sampai Kapan Sepuluh Tahun Dua Puluh Tahun Mendadak Ia Berjing Krak Bangun Sekujur Badannya Gemetar Keras Katanya Serat Selama Hidup Seseorang Punya Kenapa Kau Harus Paksa Aku Mengorbankan Saat-saat Terindah Selama Hidupku Ini Kenapa Tidak Cekak Aos Saja Kau Katakan Hendak Membunuhku Aku Hanya Ingin Kau Bertobat Dan Menebus Dosa Atas Semua Perbuatanmu Hanya Ingin Kau Merubah Kair Hidup Dan Menyesali Diri Aku Tidak Ingin Kau Mati Ketahu Mati Bukan Kair Terbaik Untuk Mendengarkan Aku Hanya Ingin Tahu Dan Sukalah Kau Memberitahu Kepadaku Siapakah Sebetulnya Si dia itu Di alam Kiong Ling Menegas Dengan Mengerutkan Alis Ya Dia Yang Membunuh Tian Ingu Dan Song Kang Dia Adalah Orang Yang Menyaruh Jadi Tian Hang Kep Silong Orang Yang Hendak Mencabut Nyawaku Dia Pula Orang Yang Mencuri Tian Sin Cui Dari Sin Cui Kiong Itu Seperti Kena Setrum Kuat Badan Lam Kiong Ling Bergetar Hebat Seketika Ia Terkesima Dan Melongong Jelas Kau Sudah Tahu Perbuatannya Itu Tentu Bukan Hanya Ingin Membunuh Jin Jip Saja Dia Pasti Banyak Mempunyai Rencana Jahat Lainnya Sekali Kali Aku Tidak Bisa Berpeluk Tangan Menyaksikan Rencana Jahat Kalian Terlaksana Aku Harus Selamanya Kau Takkan Bisa Merintangi Dia Tiada Seorang Pun Di Dunia Ini Yang Mampu Menghalangi Maksudnya Sampai Detik Ini Kenapa Kau Masih Merahasiakan Dirinya Tahukah Kau Kematian Jin Jip Tidak Lebih Hanyalah Salah Satu Dari Rencana Jahat Kau Tidak Lebih Hanya Diperalat Untuk Membunuh Jin Jip Saja Bila Tiba Waktunya Dimana Dia Memandang Perlu Jiwamu Sendiripun Bakal Dia Bunuh Juga Mendadak Lam Kiong Ling Tertial Menggila Lagi Serunya Dia Memperangat Aku Dia Pun Bisa Membunuh Aku Tahukah Kau Siapa Dia Justru Aku Tidak Tau Siapa Dia Maka Kutanya Kau Sang Kamu Aku Sudi Mengatakan Kepadamu Lam Kiong Ling Lam Kiong Ling Sebetulnya Aku Pun Tidak Ingin Bukan Aku Memaksamu Walau Aku Tidak Ingin Melukaimu Kalau Sudah Terpaksa Apa Boleh Buat Aku Harus Turun Tangan Terhadap Mu Kau Pasti Takkan Bisa Turun Tangan Karena Ilmu Silatmu Terang Bukan Tandinganku Apa Benar Jenge Lam Kiong Ling Kelihatannya Badannya Tidak Bergerak Namun Tau Tau Tubuhnya Melesat Terbang Lempang Dari Atas Kursinya Demikian Pun Ikut Mencelat Terbang Tapi Setiba Di Tengah Udara Coh Liuh Yang Masih Bergaya Orang Duduk Kursi Kayu Cendana Yang Besar Dan Berat Itu Seolah-olah Lengket Dengan Kulit Badannya Keduanya Beradu Di Tengah Udara Terdengar Dua Telapak Tangan Saling Beradu Keras Beruntun Sebanyak Tujuh Kali Dalam Tempo Sedemikian Pendek Dan Secepat Keduanya Sudah Aduk Pukulan Tujuh Kali Tujuh Pukulan Kemudian Bayangan Keduanya Terpental Balik Pula Ke Arah Datangnya Masing-masing Membawa Kursinya Dengan Enteng Tanpa Mengeluarkan Suara Sedikitpun Coh Liuh Yang Meluncur Balik Ketempatnya Persis Di Tempatnya Semula Tanpa Tergeser Sedikitpun Sedemikian Berat Dan Keras Kursi Cendana Itu Namun Tidak Menimbulkan Suara Apapun Beradu Dengan Lantai Batu Hijau Sebaliknya Alam Tiongling Berjumpal Tanbalik Dan Meluncur Pula Ke Atas Kursinya Namun Dia Buat Kursi Cendana Yang Berat Itu Terkersek Mengeluarkan Suara Romen Mukanya Pun Berubah Pucat Dan Mengis Walau Keduanya Tidak Menderita Luka Luka Namun Tak Dapat Disangkal Sudah Menunjukkan Perbedaan Tingkat Kepandaian Silat Mereka Meski Pendek Gebrak Pertarungan Adu Kepandaian Ini Jelas Akibatnya Bakal Menentukan Situasi Yang Akan Datang Kelihatannya Gebrak Sekali Ini Sedemikian Enteng Dan Singkat Saja Namun Betapa Penting Arti Pertarungan Ini Tidaklah Kalah Genting Dan Gawat Dari Suatu Pertempuran Mati Hidup Yang Pernah Terjadi Pada Masa Lalu Lam Terhadapmu Dari Merah Berubah Hijau Dan Memucat Pularona Wajah Lam Kiong Ling Sikapnya Kelihatan Sedih Dan Harus Dikasihani Katanya Menghela Napas Dengan Menengadah Lam Kiong Ling Lam Kiong Ling Kau Berlatih Mengembleng Diri Selama 20 Tahun Ternyata Tak Mampu Menghadapi Gebrakan Serangan Muslim Mendadak Ia Melompat Bangun Bentaknya Keras Choh Liu Hiang Jangan Kau Tak Kabur Kalau Lam Kiong Ling Hari Ini Berani Menunggumu Di Sini Masakah Aku Tidak Punya Caroline Untuk Menunduk Di Tengah Hardikannya Sambil Mengulapkan Tangan Tau Tau Seorang Laki-laki Tinggi Besar Delapan Kaki Dengan Telanjang Dada Dan Kepala Pelontos Gundul Seperti Kingkong Beranjak Keluar Sambil Menjenjen Sebuah Kursi Tinggi Di Atas Pundak Di Bawah Penerangan Sinar Lilin Yang Terang Benderang Tampak Jelas Di Atas Kursi Itu Duduk Pula Seseorang Raut Mukanya Pucat Pias Sepasang Biji Matanya Yang Indah Tertujuk Kosong Lempang Kedepan Berubah Pucat Muka Chow Liu Yang Teriak Tersirap Yang Ji Kau Bagaimana Kau Bisa Berada Disini So Yang Yang Seperti Tidak Mendengar Pertanyaannya Ia Duduk Lemas Tanpa Bergerak Lam Kiong Ling Tertawa Dingin Ajaknya Sudah Tentu Akulah Yang Mengundang Kemari Kecuali Aku Siapa Yang Mampu Mengundangnya Kemari Peristiwa Di Hang Ikh Ting Di Pinggir Tai Bing Oh Keempat Laki-laki Jubah Hijau Itu Jadi Orang-orang Utusan Mu Ya Tidak Salah Lam Kiong Ling Mengakui Dari Mana Kau Bisa Tau Dia Berada Di Sana Bulan Purnama Di Tai Bing Oh Janji Pertemuan Menjelang Maghrib Kalau Bu Hoa Sudah Memberi Ingat Kepadaku Sudah Tentu Aku Harus Menengok Sendiri Kalau Aku Dulu Pernah Menggambar Lukisannya Kenapa Aku Tidak Bisa Mengenalnya Kau Kawatir Dia Berhasil Mencari Tau Seluk Beluk Rahasia Pihak Sin Maka Suruh Anak Anak Buah Turun Tangan Jahat Tapi Kalau Toh Kalian Sudah Turun Tangan Serapi Itu Dari Mana Pula Kau Bisa Tau Bila Dia Belum Ajalam Kiong Ling Tersenyum Ujarnya Aku Tau Pemuda Baju Hitam Itu Menyaksikan Dari Kejauhan Sengaja Kubiarkan Dia Untuk Membawa Kabar Kepadamu Tapi Waktu Kau Kemari Sedikit Pun Tidak Menunjukkan Kesedihan Hati Dari Sini Dapatlah Kusimpulkan Bahwa So Yang Yang Hak Kekatnya Belum Mati Oleh Karena Itu Kau Pura-pura Masuk WC Terus Melarikan Diri Aku Tidak Mengejarmu Malah Mengejar Dia Memang Sukar Mengejarmu Tapi Lebih Gampang Meringkus Dia Sebaliknya Dia Sedikit Pun Tidak Menaruh Curiga Terhadap Mu Kalau Tidak Mana Mungkin Bisa Terjatuh Ketangan Memangnya Dia Pernah Mencurigai Sahabat Karib Choliu Yang Tiba-tiba Choliu Yang Seperti Teringat Sesuatu Bentaknya Keras Tidak Benar Waktu Keempat Laki Jubah Hijau Turun Tangan Kepadanya Kau Sedang Menemani Aku Menemui Jin Hujin Terang Kejadian Itu Ada Orang Lain Yang Merencanakan Siapa Dia Dari Mana Dia Bisa Kenal Dengan Yong Ji Berubah Pulai Muka Lam Kiong Ling Bentaknya Bengis Kalau Aku Sudah Keluarkan Perintahku Memangnya Aku Sendiri Harus Hadir Disana Tanpa Menunggu Choliu Yang Bicara Kembali Ia Membentak Turunkan Dia Laki-laki Besar Seperti King Kong Itu Melempangkan Kedua Tangannya Di Depan Dada Pelan-pelan Ia Turunkan Kursi Yang Dipanggul Tadi Kenapa Tidak Kau Pertotonkan Kekuatan Kedua Tangan Mu Itu Kata Lam Tiong Ling Kepada Manusia King Kong Itu Laki-laki Besar Itu Membuka Lebar Mulutnya Yang Bertaring Besar Dan Menyeringai Lucu Kedua Tapak Tangan Segede Kilas Itu Pelan-pelan Terulur Kedepan Meraih Sebuah Kursi Pelan-pelan Pula Kedua Tangannya Terangkap Mundur Dan Hancur Berkeping Keping Lam Kiong Ling Tertawa Besar Serunya Bagus Sekali Sekarang Letakkan Kedua Tapak Tanganmu Di Atas Kepala Nona Cilik Itu Cuma Kau Harus Hati-hati Sedikit Jangan Kau Gencet Kepalanya Sampai Pecah Betul Juga Pelan-pelan Tangan Besar Yang Cukup Untuk Memegang Kepala So Yang Yang Itu Lalu Sedikit Ditarik Atas Menuding Cok Liu Yang Berkata Lam Kiong Ling Kepada Manusia King Kong Itu Sekarang Pentang Lebar Matamu Pandang Seluruh Badannya Asal Jarinya Sedikit Saja Bergerak Lekas Kau Gencet Tremut Batok Kepala Nona Itu Laki-laki King Kong Itu Ternyata Terloroh-loroh Senang Seperti Mendapat Suatu Mainan Yang Menarik Hatinya Sebaliknya Cok Liu Yang Merasa Kaki Tangan Berkeringat Dingin Katanya Sambil Menengadah Lam Kiong Ling Lam Kiong Ling Tak Nyana Kau Tega Melakukan Pebuatan Serendah Ini Kau Tindakan Mu Ini Sungguh Membuat Hatiku Kecewa Lam Kiong Ling Melengos Katanya Serat Sebetulnya Aku Tidak Ingin Berbuat Begini Tapi Kenapa Kau Harus Mendesaku Begini Rupa Sekarang Kau Apa Keinginan Mu Yang Sebenarnya Aku Hanya Ingin Kau Tahu So Yang Yang Sudah Terjatuh Di Tanganku Kalau Kau Masih Ingin Dia Tetap Hidup Maka Jangan Sekali Kali Ikut Campur Mengurusi Persoalan Pribadiku Lama Chow Liu Yang Berpikir Katanya Kemudian Jikalau Aku Tidak Hiraukan Jiwanya Tetapi Mencampuri Urusanmu Bagaimana Lam Kiong Ling Berpaling Sahutnya Tertawa Aku Yakin Benar Chow Liu Yang Bukan Laki Laki Yang Suka Berbuat Senekat Itu Kalau Demikian Kau Maksudmu Kau Hendak Menahan So Yang Yang Selamanya Di Tempatmu Ini Peduli Dimana Saja Pasti Akanku Usahakan Supaya Kau Tahu Bahwa Dia Masih Tetap Hidup Kukira Keputusan Ini Jauh Lebih Baik Daripada Kematian Benar Tidak Tapi Aku Masih Tetap Hidup Sehari Aku Masih Bernyawa Jangan Harap Kau Bisa Berlega Hati Seandainya Sekarang Aku Menyetujui Saranmu Ini Kalian Toh Tetap Akan Berusaha Menamatkan Jiwaku Benar Tidak Lambat Lambat Lam Kiong Ling Menarik Muka Katanya Sepatah Demi Sepatah Itulah Persoalan Lain Mati Hidup Mutiada Hubungannya Dengan Mati Hidup Jikalau Kau Masih Ingin Dia Tetap Hidup Sekarang Juga Harus Tunduk Akan Perkataanku Setelah Aku Mati Kau Pun Akan Membunuhnya Juga Kalau Sudah Mampus Mati Atau Hidup Masih Ada Hubungan Apa Dia Dengan Kau Tetapi Jikalau Kau Masih Hidup Tentu Takkan Tega Melihat Kematianya Lantaran Kau Ya Kukira Imbalan Syaratmu Ini Terlalu Tidak Adil Sampai Detik Ini Kau Masih Bermimpi Memperoleh Imbalan Syarat Yang Adil Serulam Kiong Ling Terbahak Apalagi Sebelum Kau Mampus Kau Kan Masih Punya Kesempatan Bisa Menolongnya Keluar Dengan Selamat Dengan Nanar Coh Liu Yang Mengawasi Ke Arah Muka So Yang Yang Tanpa Sadar Ujung Jarinya Mulai Gemetar Jikalau Ada Orang Bilang Ternyata Coh Liu Yang Bisa Juga Gemetar Mungkin Tidak Ada Orang Di Kolong Langit Ini Yang Mau Percaya Coh Liu Yang Serulam Kiong Ling Tertawa Besar Sebenarnya Aku Cukup Memahamimu Sampai Ketulang Tulang Aku Tau Kau Harus Tunduk Kepadaku Sekarang Tidak Pilihan Lain Lagi Bagimu Ujung Matu Coh Liu Yang Seperti Mengerling Sekilas Kepadanya Lalu Berkata Dengan Menghela Napas Lebih Dulu Lam Kiong Ling Kalau Kau Sudah Bikin Aku Kecewa Mungkin Suatu Ketika Aku Bisa Bikin Kau Teramat Kecewa Terhadapku Ketika Itu Mendadak Terdengar Suara Sambaran Ser Selarik Bayangan Hitam Membawa Deru Angin Kencang Bagai Lar Jahat Tau Membelit Kencang Ke Leher Laki King Kong Itu Baru Saja Tangannya Terangkat Sonteng Asap Secepat Kilat Tau Tau Coh Liu Yang Sudah Berkelebat Kesana Dan Menyambar So Yang Yang Seperti Elang Menyambar Anak Ayam Kedepan Sana Saking Kagetnya Lam Kiong Ling Henda Ikut Menurup Maju Tetapi Selarik Sinar Pedang Yang Tajam Berhawa Dingin Tau Tau Laksana Biang Lalah Meluncur Tiba Menghadang Di Depannya Coh Liu Yang Membawa So Yang Yang Ke Pojok Pendopo Sana Baru Sempat Menghela Napas Lega Gumam Ya Tertawa Hek Tincu Itiam Ang Aku Berkenalan Dengan Kalian Sungguh Nasibku Menjadi Baik Cambuk Di Tangan Hek Tincu Sudah Ditariknya Sekencang Gendewa Dengan Kedua Tangannya Ia Menarik Setakar Tenaganya Seperti Kawanan Melayan Di Sungai Tiang Keng Yang Menarik Peraunya Menanjak Air Di Selat Selat Yang Berbahaya Badannya Hampir Rebah Sejajar Dengan Lantai Jari Jari Tangan Dan Lengannya Yang Halus Sudah Menghijau Hitam Dan Merongkol Otot Otot Walau Dia Sudah Kerahkan Setakar Kekuatannya Menarik Laki Kingkong Itu Ternyata Tidak Bisa Ditarik Roboh Ujung Cambuk Boleh Dikata Sudah Menjerat Kencang Masuk Kedalam Kulit Dagingnya Sampai Kedua Biji Matanya Yang Besar Itu Melotot Keluar Seperti Macu Ikan Mas Tapi Sedikit Pun Ia Tidak Bergeming Di Tempatnya Bukan Saja Tidak Ulur Tangan Mengendorkan Jeratan Ujung Cambuk Di Lehernya Dia Malah Memburu Ke Arah Haktin Cuk Sementara Lehernya Bersuara Keruyukan Katanya Sambil Tertawa Terkekeh Anak Muda Kau Takkan Bisa Menarik Kuroboh Bukan Saja Haktin Cuk Belum Pernah Melihat Orang Yang Bertenaga Sedemikian Besarnya Dia Pun Belum Pernah Melihat Manusia Dengan Otak Setumpul Ini Sungguh Hatinya Terkejut Dan Heran Mendadak Ia Berseru Lantang Apa Sebaliknya Kau Mampu Menarik Kuroboh Laki-laki Kingkong Itu Membuka Mulutnya Tertawa Lebar Betul-betul Ia Gunakan Kekuatan Lehernya Untuk Menarik Cambuk Panjang Kedua Pihak Sama-sama Menggunakan Seluruh Kekuatannya Tas Cambuk Panjang Itu Tiba-tiba Putus Di Tengah-tengah Badan Haktin Cuk Menumbuk Tembok Saking Kagetnya Ia Jejak Kaki Melambung Naik Ke Atas Belandar Tampak Badan Laki-laki Kingkong Sebesar Menara Itu Pelan-pelan Roboh Terjerembak Kulit Mukanya Hitam Dan Merah Ungu Lidahnya Sudah Terjulur Panjang Keluar Demikian Pula Kedua Biji Matanya Melotot Keluar Seolah-olah Masih Melotot Kepada Hektin Cuk Tak Tahan Hektin Cuk Dibuatnya Katanya Tertawa Kecut Dengan Bergidik Orang Yang Punya Kekuatan Luar Biasa Pada Kaki Tangannya Kenapa Otaknya Selalu Tumpul Memandang Dari Atas Belandar Dilihatnya Hitiam Ang Dan Lam Tiong Ling Sedang Berhadapan Seperti Dua Onggok Kayu Sampai Sedemikian Jauh Belum Ada Yang Bergerak Lebih Dulu Meta Lam Tiong Ling Tertuju Pada Ujung Pedang Di Tangan Hitiam Ang Melirik Pun Tak Berani Ke Arah Lain Tapi Kejadian Di Sekitarnya Meski Dia Tidak Melihat Pun Bisa Mendengar Atau Membayangkan Keringat Dingin Sudah Menetes Netes Di Atas Jidatnya Mendadak Ia Berkata Dengan Keras Hitiam Ang Konon Kau Hanya Membunuh Orang Karena Uang Apa Benar Biji Meta Hitiam Ang Yang Abu Dingin Membeku Seperti Biji Mati Ikan Yang Sudah Mati Kaku Menatap Kepadanya Tanpa Bersuara Jikalau Kau Mau Bantu Aku Membunuh Coh Liu Yang Kuberi Kau Selaksa Tel Bergerak Ujung Mulut Tiam Ang Katanya Sambil Tertawa Lebar Selaksa Tel Apakah Coh Liu Yang Berharga Setinggi Itu Kau Bunuh Aku Jelas Tidak Orang Yang Sudi Membayar Kau Setinggi Itu Benar Tidak Benar Karma Manusia Seperti Kau Ini Seperti Tak Berharga Jengat Tiam Ang Kalau Demikian Lebih Tidak Setimpal Kau Membunuh Aku Terunjuk Senyus Sinis Menghina Di Ujung Mulut Tiam Ang Katanya Kalem Tahukah Kau Seumpa Malonte Pelacur Bila Dia Kebentur Tamu Yang Dia Penujui Boleh Dia Layani Sekali Secara Gratis Kali Ini Aku Membunuh Pula Secara Gratis Habis Kata Katanya Pedangnya Pun Tapi Tidak Tertahan Dia Tertawa Geli Katanya Perumpamaan Ini Walau Kotor Dan Kasar Tapi Amat Tepat Sekali Tampak Dalam Sekejap Itu Yeti Mang Sudah Menusuk Tujuh Kali Ilmu Pedangnya Teramat Brutal Dan Aneh Serba Istimewa Lengan Bagian Atas Sikut Sedikit Pun Tak Bergeming Tapi Bintik Bintik Sinar Pedangnya Laksana Hujan Gencarnya Merangsek Kepada Lawan Beruntun Lam Kiong Ling Tersurut Mundur Tujuh Langkah Serunya Dengan Gelak Tawa Serat Itiam Ang Kau Kira Aku Takut Padamu Aku Tak Suruh Kau Takut Kepadaku Aku Cuma Ingin Kau Mampus Mungkin Kau Laik Mampus Damprat Lam Kiong Ling Sekali Raih Ia Tarik Sebuah Kursi Terus Dilempar Berbareng Tangan Kanan Merabah Tinggang Melolos Sepasang Biantu Serat Serat Sinar Golok Seperti Sekuntung Salju Yang Berterbangan Di Angkasa Tiga Kali Goloknya Membacok Dengan Dasyat Gerak Serangan Goloknya Tanpa Kembangan Atau Variasi Tapi Cepat Gesit Ganas Dan Nyata Selama Hidup Dan Malang Melintang Tidak Terhitung Berapa Kali Etiamang Menghadapi Lawan Lawan Tangguh Sudah Tentunya Cukup Tau Banyak Ilmu Silat Seperti Ini Yang Cukup Menakutkan Jikalau Kau Beranggapan Ilmu Silat Ini Tidak Enak Dipandang Mata Tau Tau Sejurus Sambaran Kilatnya Sudah Menamatkan Jiwamu Ilmu Golok Semacam Ini Sebenarnya Tidak Ada Sesuatu Yang Indah Dan Patut Dibanggakan Tidak Guna Atau Manfaat Lainnya Selain Untuk Membunuh Orang Dan Manfaatnya Dalam Hal Ini Justru Amat Berguna Sekali Semakin Menyala Biji Meca Itiam Ang Serunya Tertawa Besar Tak Nyana Hari Ini Aku Bisa Berhadapan Dengan Lawan Tangguh Seperti Kau Ini Tak Sia Siap Perjalananku Kali Ini Sinar Golok Dan Hawa Pedang Mendesak Mundur Dan Membuat Sesak Napas Hektin Cuk Sekujur Badan Terasa Menyaksikan Pertempuran Seperti Kedua Orang Ini Seolah Pertempuran Ini Bukan Manusia Yang Sedang Berkelahi Lebih Pantas Kalau Dikatakan Dua Serigala Kepala Paran Sedang Berebut Mangsa Setiap Jurus Setiap Tipu Serangannya Tujuannya Mencabut Jiwa Musuhnya Terang Tidak Maksud Lain Kecuali Membunuh Musuhnya Sinar Golok Dan Kedua Senjata Namun Hawa Membunuh Yang Bersuhu Dingin Menguap Naik Sehingga Hektin Cuk Yang Berada Di Atas Belandar Pun Terdersak Napas Sesak Dan Tak Ketan Bertahan Lagi Lekas Yang Melompat Tiga Tombak Jauhnya Kemudian Melayang Turun Kelantai Diliatnya Cuk Liuhi Yang Sedang Sibuk Mengurut Dan Melancarkan Jalan Darah So Yang Yang Wajah Memburu Maju Dan Menepuk Kudah Cuk Liuhi Yang Tahukah Kau Orang Lain Sedang Adu Jiwa Demi Kau Tahu Sahut Cuk Liuhi Yang Memangnya Kau Tidak Perduli Dan Turut Sampur Cuk Liuhi Yang Tertawa Tawa Ujarnya Kalau Tionggoan Itiamang Sudah Turun Tangan Memangnya Perlu Orang Lain Turut Campur Agaknya Kau Lega Sekali Olok Hektin Cuk Masakah Ilmu Pedang Itiamang Tidak Bisa Melegakan Hatiku Terdengar Kret Itiamang Melompat Miring Tujuh Langkah Baju Atasnya Tampak Tergores Lobek Terkena Sambaran Golok Darah Segar Sudah Merembes Membasai Badannya Lam Kiong Ling Tertawa Besar Serunya Itiamang Kau Masih Belum Puas Cis Itiamang Berludah Ke Atas Pundak Yang Terluka Tau Tau Pedangnya Sudah Menusuk Pula Seketika Berubah Pula Muka Hektin Cuk Bentaknya Bengis Sekarang Kau Masih Berlega Hati Cuk Liuhi Yang Tertawa Getir Katanya Kalau Itiamang Sudah Turun Tangan Siapa Yang Ikut Membantunya Dia Adalah Lawannya Apalagi Kepandaian Silat Kedua Orang Ini Sama Setingkat Dan Sebanding Siapapun Jangan Harap Bisa Melukai Lawan Oleh Karena Itu Kau Berpeluk Tangan Saja Begitu Dalam Sepuluh Jurus Lampiong Ling Pasti Kena Dibikin Cedera Juga Oleh Pedang Itiamang Tidak Lebih Dari Tiga Puluh Jurus Dia Pasti Minta Menghentikan Pertempuran Kalau Belum Waktunya Tidak Berguna Aku Ikut Mencampuri Mungkin Hatimu Sudah Tumplek Pada Nona Cantik Ini Masa Masih Wiyang Yang Cemerlang Namanya Ternyata Lebih Mementingkan Paras Cantik Daripada Persahabatan Kental Belum Habis Kata-katanya Terdengar Kret Sekali Lagi Lam Kiong Ling Terhuyung Mundur Pakaiannya Berlubang Darah Pun Membasai Pakaiannya Choh Liu Yang Menyengir Sambil Berpaling Pada Hektin Chu Katanya Belum Penuh Sepuluh Jurus Malah Benar Tidak Setian Lama Hektin Chu Tertunduk Entah Apa Yang Ia Renungkan Akhirnya Ia Tujukan Sorot Matanya Ke Muka So Yang Yang Sorot Matanya Yang Kelihatan Dalam Itu Seakan Akan Timbul Suatu Perubahan Yang Sedemikian Rumit Katanya Pelan-pelan Dia Memang Teramat Cantik Bukan Hanya Cantik Saja Tapi Menurut Pendapatku Perempuan Yang Lebih Cantik Dari Dia Masih Banyak Jumlahnya Mungkin Dia Tidak Bisa Terhitung Yang Tercantik Tapi Paling Lembut Paling Setia Paling Pandai Melayani Dan Perempuan Yang Paling Bisa Menyelami Hati Orang Lain Menurut Apa Yang Kutau Mungkin Belum Pernah Ada Perempuan Yang Bisa Dibandingkan Dia Di Dalam Dunia Ini Pucat Muka Hektin Chu Agaknya Hendak Mengucapkan Apa-apa Namun Ia Tahan Sambil Mengigit Bibir Tiba-tiba Ia Membalikan Badan Dan Tak Sudi Melihat Mereka Lagi Terdengar Lam Kiong Ling Sedang Membentak Choh Liu Hiang Marilah Kasaja Yang Perang Tanding Denganku Untuk Menyelesaikan Urusan Ini Kau Sendiri Tadi Yang Mengatakan Hal Ini Apa Sekarang Kau Masih Ingat Sudah Tentu Masih Ingat Jikalau Kau Ingin Tahu Siapa Tokoh Misterius Itu Lekas Kasuruh Keparat Berdarah Dingin Ini Menghentikan Pertempuran Choh Liu Hiang Angkat Bundak Katanya Sayang Bukan Saja Aku Tidak Bisa Turun Tangan Aku Pun Tidak Bisa Menyuruh Berhenti Jikalau Rid Tiamang Ingin Membunuh Seseorang Tiada Seorang Pun Yang Kuasa Mencegah Siapa Tahu Mendada It Tiamang Melompat Setombak Jauhnya Katanya Dingin Aku Sudah Berhenti Karena Dia Tidak Mampu Membunuhku Aku Pun Tidak Mampu Membunuhnya Kalau Perkelahian Ini Diteruskan Tidak Ada Artinya Biarlah Kuserahkan Kepadamu Terima Kasih Lama Juga It Tiam Ang Menatapnya Lekat Lekat Katanya Kalem Tidak Perlu Terima Kasih Asal Kau Ingat Sejak Semula Sampai Akhir It Tiam Ang Tetap Sahabatmu Belum Habis Berkata Badannya Sudah Melambung Tinggi Berjumpalitan Kebelakang Terus Melesat Keluar Jendela Dan Memgu Hilang Entah Kemana Kenapa Dia Selalu Bilang Datang Ya Datang Mau Pergi Tinggal Pergi Baru Sekarang Lam Kiong Ling Berhasil Mengatur Nafas Katanya Serat Choh Liu Yang Kalau Kau Ingin Menyelesaikan Persoalan Ini Marilah Ikut Aku Choh Hak Tin Menyelah Keras Katanya Choh Liu Yang Saat Ini Amat Berat Untuk Tinggal Pergi Demi Perempuan Ini Urusan Apapun Boleh Tidak Usah Diurus Berputar Bijimat Celam Kiong Ling Katanya Jikalau Kau Tidak Mau Pergi Jangan Salahkan Aku Sengaja Ia Putar Bada Jalan Lambat Lambat Agaknya Ia Tidak Ingin Melarikan Diri Sebab Ia Tau Lari Bukan Suatu Ker Terbaik Kalau Tidak Sejak Lama Dia Sudah Menghilang Takkaruan Paranya Betapa Choh Liu Yang Tidak Bisa Membiarkan Orang Pergi Demikian Saja Katanya Hek Heng Agaknya Untuk Sementara Aku Harus Serahkan Dia Kedalam Pengawasan Mu Hek Tin Cuman Mengat Memandang Kelangit Sahutnya Dingin Masa Kau Tidak Kuh Tidak Tidak Tertoto Bagi Bakal Siuman Cukup Asal Hek Heng Beritahu Kepadanya Suruh Dia Selekas Nya Pulang Urusan Lain Tidak Perlu Diak Huatirkan Sesaat Hek Tin Cul Ragu Ragu Sahutnya Kemudian Baiklah Pergilah Kau Aku Akan Suruh Dia Pulang Tapi Aku Tetap Akan Menunggumu Masih Ada Pertanyaan Yang Hendak Kewajukan Kepadamu Setelah Choh Liu Yang Beberapa Kejap Mereka Berlari-Lari Kencang Entah Berapa Jauh Perjalanan Sudah Mereka Tempuh Tiba-tiba Lam Tiong Ling Berkata Agaknya Kau Lega Menyerahkan Dia Kepada Orang Lain Kenapa Aku Harus Khawatir Masalah Kau Tau Bila Anak Muda Itu Tidak Akan Mecelakai Jiwanya Kau Kira Karakter Dan Martabat Orang Lain Sekejam Dan Setelengas Dirimu Aku Hanya Anggap Kau Ini Orang Yang Cerdik Pandai Dan Cermat Siapa Tau Ada Kalanya Kau Pun Bertindak Kurang Hati-hati Memang Aku Ini Serbat Teliti Jikalau Pernah Terpikir Dalam Benaku Bila Hektin Cu Punya Alasan Untuk Mencelakai Jiwai Yang Meski Sekarang Aku Terpaksa Sekali-kali Tidak Akanku Serahkan Yang Kepadanya Hingga Gugup Dan Kacau Kuna Sehati Kau Untuk Membatalkan Saja Niatmu Itu Lam Kiong Ling Terloroh Loroh Dingin Selanjutnya Memang Dia Tidak Banyak Kata Lagi Tampak Tak Jauh Di Depan Sana Bayangan Air Kemilau Dibungkus Kabut Tebal Tau Tau Mereka Sudah Tiba Di Tai Bing O Di Bawah Ayaman Dahan Pohon Liu Yang Menjuntai Dari Luar Jendela Kelihatan Di Sana Sudah Tersedia Sebuah Meja Hidangan Yang Serba Komplit Setelah Chow Liu Yang Masuk Kedalam Ruangan Kapal Lam Kiong Ling Menarik Galah Dan Menutul Tanggul Sehingga Sampan Meluncur Ketengah Danau Kabut Tebal Di Mana Banyak Asap Seperti Hujan Mengikuti Riat Gelombang Yang Mengelun Halus Sampan Melaju Kedepan Tanggal Ini Terkadang Orang Akan Terpesona Tanpa Sadar Tak Tertahan Orang Akan Berdiri Bulu Kuduknya Chow Liu Yang Memilih Kursi Dan Duduk Dengan Nyaman Namun Hatinya Sedikit Pun Tidak Merasa Nyaman Terasa Olehnya Persoalan Yang Dihadapinya Ini Makin Lama Semakin Janggal Kenapa Lam Kiong Ling Membawa Dirinya Ketempat Ini Pembunuh Misterius Apakah Dia Berada Di Atas Sampan Besar Ini Tapi Kecuali Chow Liu Yang Dan Lam Kiong Ling Jelas Di Atas Sampan Tiada Orang Ketiga Hal Ini Chow Liu Yang Berani Pastikan Sesaat Setelah Dia Beranjak Ke Atas Sampan Ini Hembusan Angin Malam Menyibat Bau Harum Marak Dan Masakan Bau Daun Pohon Lian Wangi Tapi Yang Tersedot Dalam Pernapasan Chow Liu Yang Sebaliknya Adalah Hawa Membunuh Yang Amat Tebal Kini Lam Kiong Ling Sudah Duduk Berhadapan Dengan Chow Liu Yang Katanya Sambil Mengawasinya Tahukah Kau Kenapa Aku Membawamu Kemari Tentunya Kau Tidak Ingin Membunuhku Disini Jikalau Kau Hendak Membunuhku Tentunya Lebih Jauh Meninggalkan Air Lebih Baik Benar Tiada Orang Yang Mau Membunuh Chow Liu Yang Di Dalam Air Apakah Si Dia Yang Suruh Kau Membawaku Kemari Benar Dia Beritahu Kepadaku Bila Mana Aku Sendiri Tidak Bisa Menyelesaikan Persoalan Ini Bawa Saja Kau Kemari Biar Dia Sendiri Yang Akan Menyelesaikan Kau Kira Dia Akan Datang Tentu Akan Datang Pikirmu Setelah Dia Datang Lantas Bisa Menyelesaikan Persoalan Ini Jikalau Ada Seseorang Yang Bisa Menghadapi Chow Liu Yang Orang Itu Adalah Si Dia Itulah Si Dia Itu Sungguh Aku Tak Mengerti Dia Punya Kera Penyelesaian Apa Kera Yang Dia Gunakan Tidak Ada Orang Lain Yang Dapat Menyimpulkan Sebelumnya Agaknya Kau Terlalu Yakin Akan Kemampuannya Di Dunia Ini Jikalau Ada Orang Yang Dapat Kupercayai Orang Itu Hanya Dia Saja Chow Liu Yang Pejam Kan Mata Katanya Pelan Pelan Siapakah Orang Yang Demikian Itu Kalau Toh Dia Sudah Tau Membunuh Chow Liu Yang Di Atas Air Jauh Lebih Sukar Daripada Di Daratan Kenapa Membawaku Ke Atas Sampan Ini Sebetulnya Rencana Apa Yang Sedang Dia Atur Sebenarnya Dia Punya Care Apa Untuk Aku Berhadapan Dengan Dia Teringat Akan Kelicikan Orang Perbuatan Telengas Dan Kejahatannya Mau Tidak Mau Chow Liu Yang Bergidik Bulu Romanya Musuh Yang Pernah Dia Hadapi Selama Hidupnya Sungguh Tiada Seorang Pun Yang Begini Menakutkan Lam Kiong Ling Menuangkan Dua Chang Kir Katanya Jikalau Aku Jadi Kau Sekarang Lebih Baik Minum Minum Dulu Tidak Berguna Kau Banyak Peras Otak Apalagi Saat-saat Mu Menikmati Arak Toh Takkan Lama Lagi Arak Bening Berwarna Hijau Pupus Kelihatan Memancarkan Cahaya Di Dalam Changkir Mas Lam Kiong Ling Angkat Changkirnya Terus Ditenggak Habis Katanya Menengadah Tapi Aku Berdoa Semoga Yang Menemukan Rahasia Ini Bukan Kau Siapapun Dia Jikalau Hendak Membunuh Sahabat Yang Dulu Pernah Menangkap Kura-kura Besar Bersama Tentunya Bukan Sesuatu Yang Patut Dibuat Girang Jari Tangan Cah Liuh Yang Menyentuh Pun Tidak Changkir Arak Itu Katanya Aku Mengharap Kau Adalah Lam Kiong Ling Yang Pernah Bantu Aku Menangkap Kura-kura Itu Lam Kiong Ling Tertawa Tawa Tiba-tiba Ia Mengerutkan Alis Katanya Arak Masih Banyak Waktu Untuk Aku Minum Arak Sekarang Tidak Perlu Tergesa Gesa Cah Liuh Yang Ternyata Tidak Tergesa Gesa Minum Arak Sungguh Suatu Kejadian Luar Biasa Dan Aneh Kau Jangan Lupa Aku Adalah Seorang Yang Amat Teliti Kedua Changkir Arak Ini Kutuang Dari Poci Yang Sama Jikalau Kau Masih Khawatir Secangkir Arak Ini Biarku Habisi Sekalian Lalu Ia Raih Changkir Dihadapan Cah Liuh Yang Dan Ditengak Nya Habis Agaknya Orang Yang Terlalu Teliti Meski Mungkin Bisa Berumur Panjang Betapapun Dia Harus Mengorbankan Arak Bagus Yang Seharusnya Dia Nikmati Tidak Seharusnya Kau Curiga Arak Ini Mengandung Racun Tokoh Mana Di Dunia Ini Yang Bisa Meracun Mati Cah Liuh Yang Hanya Dengan Permainan Arak Beracun Masakah Dia Bakal Menaruh Belum Lagi Kata-kata Racun Keluar Dari Mulutnya Air Mukanya Mendadak Berubah Hebat Lengan Jidat Dan Lehernya Otot-otot Hijau Menonjol Keluar Semua Kenapa Kau Teriak Cah Liuh Yang Kaget Arak Ini Sahut Lam Tiong Ling Bergetar Apa Benar Arak Ini Mengandung Racun Seru Cah Liuh Yang Tersirap Darah Lekas Yang Memburu Maju Dan Membuka Kelopak Macel Lam Kiong Ling Namun Tak Terlihat Tanda-tanda Keracunan Tapi Sekujur Badan Lam Kiong Ling Semakin Panas Seperti Terbakar Melonjak Jantung Cah Liuh Yang Teriaknya Kaget Tian Nitsin Cui Arak Ini Ada Dicampur Dengan Tian Nitsin Cui Cah Liuh Air Sakti Itu Di Dalam Arak Ini Tujuannya Bukan Hendak Mencelakai Jiwaku Namun Kaulah Yang Menjadi Sasaran Utama Dia Pun Tahu Setiap Waktu Aku Selalu Bertindak Hati-hati Sebaliknya Kau Tidak Mungkin Bersiaga Terhadap nya Cah Liuh Yang Menengadah Dan Melanjutkan Sejak Naik Ke Atas Sampan Ini Aku Sudah Merasa Disini Diliputi Mara Bahaya Namun Tak Pernah Terpikir Oleh Ku Dengan Kera Apa Dia Hendak Mencelakai Diriku Baru Sekarang Aku Paham Ternyata Yang Dia Tuju Bukan Aku Sebaliknya Jiwamu Yang Diincarnya Tapi Dia Kenapa Dia Harus Membunuh Ku Teriak Lam Kiong Ling Keras Karena Asalkau Mati Segala Sumber Penyelidikanku Bakal Putus Semuanya Asalka Sudah Ajal Dia Tetap Boleh Luntang Lantung Kemana Dia Suka Dan Tidak Akan Ada Orang Tau Siapa Sebenarnya Si Dia Itu Bergetar Badan Lam Kiong Ling Agaknya Ia Amat Kaget Akan Kata Kata Ini Matanya Mendelong Kini Sekujur Badannya Mulai Membengkak Besar Kulit Dagingnya Mulai Pecah Sampai Pun Nurat Nadi Dan Jalan Darahnya Pun Merekah Ujung Mata Hidung Selah Selah Kuku Jarinya Mulai Merembeskan Darah Segar Coh Liu Yang Membentak Keras Tanpa Kenal Kasihan Dia Turun Tangan Jahat Membunuhmu Kenapa Kau Masih Bertahan Menyimpan Rahasianya Lekas Kau Katakan Siapakah Dia Sebenarnya Sekarang Kau Masih Sempat Mengatakannya Seperti Macu Ikan Mas Biji Mac Selam Kiong Ling Melotot Keluar Gumamnya Katamu Dia Hendak Membunuh Aku Aku Masih Tidak Percaya Sudah Tentu Dia Harus Membunuh Kalau Tidak Jelas Dia Tau Aku Takak Minum Arak Kenapa Dia Menaruh Racun Dalam Arak Kenapa Tidak Beritahu Kepadamu Lebih Dahulu Bahwa Arak Itu Beracun Agaknya Lam Kiong Ling Tidak Memahami Kata-katanya Seluruhnya Mulutnya Tetap Menggumam Sendiri Aku Tidak Percaya Aku Tidak Percaya Sekali Raih Choliu Yang Mencengkram Baju Di Depan Dadanya Teriaknya Serat Kenapa Kau Tidak Percaya Masa Kau Bibir Lam Kiong Ling Yang Sudah Merekah Mendadak Ia Menampilkan Senyum Pilu Katanya Tahukah Kau Siapa Dia Siapa Siapa Di Adesak Choliu Yang Sepatah Dengan Sepatah Lam Kiong Ling Merontak Keluarkan Kata-katanya Itulah Suatu Rahasia Tiada Seorang Pundi Kolong Langit Ini Yang Tau Akan Rahasia Ini Aku Aku Punya Seorang Saudara Sepupu Engkoh Sepupuku Si Dia Bukan Lain Adalah Engkoh Sepupuku Itu Choliu Yang Terlongong Di Tempatnya Seperti Lingolung Badannya Terhuyung Mundur Setengah Langkah Bersandar Di Pinggir Meja Serasa Sekujur Badan Lemas Lung Lain Dan Hampir Melosok Jatuh Rada Lama Kemudian Baru Dia Bersuara Dengan Tertawa Getir Tak Heran Kau Begitu Percaya Kepadanya Tak Heran Kau Begitu Mendengar Petunjuk Tapi Tapi Siapakah Engkoh Itu Sampai Detik Ini Kau Masih Segan Menyebut Namanya Mulut Lam Kiong Ling Megap Megap Seperti Ikan Mas Yang Menghirut Napas Di permukaan Air Mulutnya Penuh Digenangi Darah Segar Kini Lidahnya Pun Mulai Merekah Sepatah Katapun Tak Kuasa Bicara Lagi Entah Beberapa Lama Coh Liuh Yang Menjubelek Duduk Di atas Kursi Kini Bahan Penyelidikannya Sudah Putus Sama Sekali Dia Harus Mulai Dari Permulaan Pula Entah Berapa Ia Sudah Mengalami Mara Bahaya Entah Berapa Jerih Payahnya Yang Diakorbankan Baru Diketahui Bahwa Coy Ucin Sebun Jian Ling Ciu Ciu Dan Cabok Hap Keluar Pintu Setelah Masing-masing Menerima Sepucuk Surat Entah Sudah Mengalami Beberapa Kali Kegagalan Dan Kekecewaan Baru Berhasil Dia Selidiki Si Penulis Surat Itu Sekaligus Membongkar Segala Rahasia Kepang Betapa Besar Kesulitan Dan Derita Yang Dialaminya Untuk Semua Itu Jikalau Tidak Dibekali Kecerdikan Dan Keberanian Yang Luar Biasa Boleh Dikatakan Ada Orang Yang Kuat Bertahan Menghadapi Tantangan Tantangan Yang Hebat Dan Mengerikan Itu Tapi Lam Kiong Ling Sekarang Sudah Ajal Segala Jerih Payah Dan Usahanya Selama Ini Berarti Siasya Karena Sampai Detik Ini Ia Belum Berhasil Mengetahui Siapakah Biang Keladi Atau Tokoh Misterius Dalam Peristiwa Ini Fajar Sudah Menyingsing Kabut Di Permukaan Danau Malah Makin Tebal Coh Liuh Yang Menggeliat Sambil Menghirut Napas Segar Gumam Kini Yang Kuketaui Masih Berapa Banyak Memang Bahan Bahan Yang Masih Berada Di Benak Tidak Banyak Lagi Bahan Satu Satunya Yang Ketinggalan Yaitu Pembunuh Misterius Adalah Saudara Sepupu Lam Kiong Ling Di Tangan Si Dia Itu Masih Terdapat Tianit Sin Cui Yang Cukup Untuk Mencelakai Jiwa 33 Orang Tapi Siapakah Sebenarnya Si Dia Itu Dengan Tianit Sin Cui Dia Sudah Membunuh Jin Jip Cabok Hab Dan Lam Kiong Ling Sasaran Selanjutnya Entah Siapa Tentu Tokoh Kosen Yang Berilmu Amat Tinggi Namanya Cukup Tenar Dan Terpandang Sebagai Angkatan Tertinggi Di Bulim Pula Tokoh Itu Tentu Mempunyai Hubungan Yang Amat Terat Dengan Si Dia Itu Paling Tidak Takkan Curiga Bahwa Si Dia Bakal Mencelakai Jiwanya Kalau Tidak Kira Bagaimana Si Dia Dapat Mencampurkan Tian Sin Cui Kedalam Cawan Minumannya Choh Liu Yang Memejamkan Mata Mulutnya Menggumam Tian Hang Orang Putra Kandungnya Setelah Dia Mati Seorang Anaknya Dia Titipkan Kepada Jinjip Supaya Dia Suh Sampai Besar Lalu Seorang Anak Lainnya Kepada Siapa Dia Serahkan Anaknya Yang Lain Siapa Pula Yang Tau Mengenai Keajadian Ini Peristiwa Itu Sudah Berlalu Selang 20 Tahun Lamanya Kini Boleh Dikata Sudah Tiada Sumber Yang Dapat Dibuat Bahan Penyelidikan Mendadak Choliu Yang Melompat Bangun Katanya Keras Aku Sudah Tau Kalau Tian Hang Kep Si Long Menyerahkan Anaknya Yang Kecil Kepada Jinjip Putra Besarnya Tentu Dia Serahkan Kepada Tokoh Kosen Yang Bertanding Pertama Kali Dengan Dia Asal Aku Bisa Menemukan Siapa Orang Ini Tentulah Dapat Menemukan Siapa Si Dia Itu Kini Choliu Yang Memang Belum Tau Siapakah Tokoh Silat Yang Bergebrak Dengan Tian Hang Kep Si Long Sebelum Jinjip Tapi Dia Sudah Tau Pertama Tingkat Kedudukan Dan Nama Tokoh Itu Tentu Amat Tinggi Dan Tenar Baru Tian Hang Kep Si Long Sudi Mencarinya Lalu Menghadapi Jinjip Tidak Banyak Tokoh Tokoh Silat Di Kalangan Kang O Yang Lebih Tinggi Tingkatannya Dan Ketenarannya Dari Kai Pang Pang Chu Maka Kemungkinannya Bisa Lebih Diperkecil Kedua Ilmu Silat Orang Ini Teramat Tangguh Maka Bisa Melukai Tian Hong Cap Si Long Ketiga Wata Dan Martabat Orang Ini Tentu Seperti Jinjip Berjiwa Besar Lapang Dada Dan Welas Asih Maka Dia Bersedia Menerima Anak Yatim Tian Hang Cap Si Long Malah Menurunkan Ilmu Silatnya Yang Tidak Taranya Kepada Si Bocah Keempat Orang Ini Tentu Tidak Suka Mengagulkan Diri Dan Membuat Sensasi Maka Walaupun Dia Berhasil Lunggul Dan Mengalahkan Pendekar Pedang Pendekar Samurai Tersohor Dari Tang Ni Jepang Tidak Tokoh Kang Yang Tau Akan Kejadian Besar Itu Kelima Tokoh Ini Tentu Menetap Di Daerah Binglam Atau Lingkungan Yang Tidak Jauh Dari Sana Maka Setelah Tian Hang Kep Si Long Terkalahkan Dengan Luka Parah Dia Masih Sempat Memburu Ketempat Pertandingan Yang Dia Janjikan Dengan Jinjit Chow Liu Yang Menghela Napas Panjang Panjang Ujarnya Kini Terhitung Tidak Sedikit Hasil Analis Aku Ini Lekas Dia Memburu Keluar Galah Dia Sambar Terus Ada Derap Kuda Berlari Mendatangi Seseorang Membedal Kudanya Lari Mendatangi Belum Lagi Dekat Badannya Sudah Mencelat Tinggi Lepas Dari Punggung Kudanya Meluncur Hinggap Di Depannya Siapa Dia Kalau Bukan Hektin Cusi Mutiara Hitam Ternyata Kau Bisa Menemukan Aku Sambut Chow Liu Yang Mana Dia Hektin Coo Tidak Lantas Menjawab Sesaat Dia Pandang Orang Sahutnya Dingin Dia Memang Penurut Dan Dengar Kata Kini Sudah Berangkat Pulang Mendadak Matanya Melotot Katanya Keras Tapi Ingin Aku Tanya Kau Sebetulnya Dimana Ayahku Berada Kenapa Selama Ini Kau Mengulur Waktu Tak Mau Jelaskan Tempat Tinggalnya Chow Liu Yang Tertunduk Sahutnya Ayahmu Sudah Sudah Meninggal Dunia Tersentak Badan Hektin Serunya Serap Kau Apat Katamu Aku Sudah Mengurus Baik-baik Jenazah Ayahmu Di Anggiok Geng Di Loh Tiong Di Dusun Nelayan Di Pesisir Laut Sana Ada Seorang Bernama Lito Kalau Kau Pergi Kesana Boleh Kau Minta Kepadanya Untuk Mengantarmu Ke Atas Kapaku Setelah Kau Bertemu So Yang Yang Kau Akan Bertemu Dengan Jenazah Atau Pusara Jenazah Ayahku Kenapa Bisa Berada Di Atas Kapamu Apakah Kau Yang Mencelakai Jiwanya Seluk Beluk Persoalan Ini Sulit Untuk Dijelaskan Dalam Waktu Singkat Tapi Yong Ji Akan Menjelaskan Sedetailnya Kepadamu Mengenai Pembunuh Ayahmu Kini Berada Di Dalam Sampan Itu Belum Habis Kapta Katanya Hetin Juh Sudah Melesat Naik Ke Atas Sampan Jelalatan Sorot Metu Coh Liu Yang Mendadak Ia Berseru Lantang Kupinjam Kuda Saktimu Sekali Lagi Kelak Pasti Akanku Kembalikan Belum Lenyap Suaranya Badan Sudah Melejit Naik Mencemplak Kepunggung Kuda Terus Dibedal Kencang Ke Arah Selatan Setelah Coh Liu Yang Berhasil Menemui Ciu Ling Sok Di Nisan Lalu Ia Ambil Kudanya Muilam Kiong Ling Maka Untuk Memburu Waktu Ia Belum Kembalikan Kuda Hitam Itu Kepada Pemiliknya Hektin Ciu Cuma Ia Titipkan Ke Sebuah Hotel Yang Berdekatan Waktu Ia Tiba Di Hiantong Kaipang Kuda Yang Cerdik Ini Menjebol Kandang Menerjang Keluar Mencari Pemiliknya Lantaran Kuda Inilah Maka Hektin Ciu Dan It Tiam Ang Baru Tau Yong Yong Pula Mengandalkan Kepintaran Kuda Ini Pula Sehingga Coh Liu Yang Dalam Waktu Yang Tersingkat Memburu Waktu Pula Menuju Ke Biang Lam Tetapi Setiba Di Biang Lam Mau Tidak Mau Ia Jadi Putus Asa Dan Kecewa Dibuatnya Kejadian 20 Tahun Yang Lalu Orang-orang Sudah Lupa Sama Sekali Sedang Keluarga Besar Dari Margat Tan Dan Lin Yang Merupakan Simbol Kebesaran Kaum Bulim Di Daerah Bing Lam Ini Hakikatnya Tidak Tau Menahu Siapakah Sebenarnya Tian Hang Kep Silong Hari Itu Coh Liu Yang Tiba Di Sian Ye Yang Merupakan Kota Terbesar Dan Teramai Banyak Tempat Tempat Tamasha Di Sini Hati Coh Liu Yang Sedang Mas Gul Dan Kesal Maka Selera Minum Dan Makan Menjadi Kendor Yang Diinginkan Hanyalah Minum Dua Cangkir Teh Kental Yang Pahit Bing Lam Merupakan Daerah Penghasil Daun Teh Yang Termas Hur Di Dalam Kota Sian Ye U Banyak Terdapat Warung Warung Teh Alat Alat Untuk Minum Teh Di Sini Pun Jauh Berbeda Dengan Tempat Lain Tampak Setiap Orang Yang Duduk Di Warung Teh Menikmati Minuman Teh Sambil Memejamkan Mata Menggunakan Ciyoki Yang Lebih Kecil Dari Cangkir Arak Untuk Menikmati Atau Menilai Rasa Air Teh Itu Orang Yang Minum Teh Dengan Cawan Besar Di Sini Dalam Pandangan Masyarakat Bing Lam Tak Ubahnya Dipandang Sebagai Kerbau Dungu Tidak Ketinggalan Coh Liuh Yang Pun Minta Disediakan Tik Yang Rasanya Pahit Getir Dan Wangi Kalau Ditenggak Teh Ini Memang Pahit Dan Getir Namun Setelah Masuk Ke Perut Mulut Terasa Wangi Dan Semerbak Sampai Sekian Lama Tak Hilang Hilang Setelah Menghabiskan Dua Poci Kecil Rasa Masgul Dan Kesal Coh Liuh Yang Sudah Semakin Sirna Dan Ketenangan Kembali Menggayuti Sanubarinya Dan Baru Sekarang Dia Mengerti Aturan Aturan Untuk Minum Teh Di Sini Sedemikian Banyaknya Tujuannya Adalah Untuk Menekan Perasan Dan Melatih Kesabaran Kera Atau Kepandayan Membina Dan Melatih Watak Dan Kesabaran Ternyata Hasil Gemblengan Dari Air Teh Kental Yang Pahit Getir Dari Sepoci Poci Kecil Ini Jauh Berlainan Dengan Warung Arak Di Tempat Lain Yang Penuh Sesak Bisik Bisik Tindak Tanduk Orang Pun Amat Hati Hati Kuhatir Mengganggu Orang Lain